A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allah sering diaktifkan dan diupdate dalam keseharian Berapa kali anda baca Whatsapp dibandingkan dengan baca Al-Quran? Berapa kali anda menghadirkan Al-Quran? Jangan-jangan anda punya program Jam sekian saya buka handphone Jam sekian saya update status Berapa ayat yang sudah anda rencanakan di hari ini Untuk dibacakan di hadapan Allah SWT Anda usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Alhamdulillah Allah berikan banyak waktu pada anda Untuk meningkatkan bekalan anda ke surga Bukankah sekali baca Al-Quran Satu hurufnya sepuluh kebaikan Al-Tirmidhi nomor hadis 2910 Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah Dia mendapatkan padanan sepuluh kebaikan Saya tidak katakan alif lamim satu huruf Tapi alif satu huruf Lam satu huruf, mim satu huruf Setiap hurufnya sepuluh kebaikan Anda diberikan 40 tahun Dari sejak anda balik sampai puluhan tahun Berapa yang sudah anda kumpulkan Bekal untuk ke surga anda Jangan-jangan sampai hari ini Anda masih dikalahkan sama anak usia 3, 4, 5 tahun Yang belum balik Yang belum berlaku Hisap hakikinya untuk orang-orang seperti ini Tiba-tiba mereka memenuhi tempat-tempat Para penghafal Quran Tidakkah anda tersentuh dengan orang bernama Orang yang matanya buta Orang yang berusaha mendekat kepada Allah Dan dia minta kepada ayahnya Sebelum masa baliknya Tolong antar saya untuk menghafal Quran Ditempuh jarak 20 km Dengan kendaraan yang sangat sederhana Dengan motor yang tidak sebagus motor anda Tidak ada padanan dengan mobil anda Untuk menempuh bekal akhiratnya Dia buta Bapaknya membimbing dengan motornya Dan di tengah jalan dia mengulangi hafalan Qurannya Datang pulang Datang pulang Begitu momen itu tiba Mu'ad hafal 30 juz Yang mengantarkan investasi dengan anaknya Walaupun belum hafal 30 juznya Bagus hafalannya Menyebar beritanya Datanglah kemudian reporter yang lain untuk merekam Bagaimana kualitas perjuangannya Begitu ditanyakan Ya Syekh Mu'am Kenapa kemudian anda mau menghafal seperti ini Perhatikan jawabannya Wallahi Demi Allah Saya menghafal Quran Sebagai persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena saya akan menghadap kepada Allah sendirian Tidak akan ditemani oleh ayah saya Yang mengantar saya untuk menghafal Quran Tidak akan ditemani oleh ibu saya Yang telah melahirkan dan menyusui saya Tidak akan ditemani oleh saudara-saudara saya Tapi saya akan datang sendiri Dan bertanggung jawab di hadapan Allah Ketika tangan saya gemetar Kaki saya gemetar Saya katakan di hadapan Allah Ya Allah Saya telah berusaha menghafalkan Quran Saya telah berusaha menghafal Quran Dalam keadaan mata saya yang buta Kalau dengan Quran yang saya bawa saat ini Belum cukup bekal saya untuk mendapatkan ribamu Mohon kurangi siksaan saya di neraka Dengan Quran yang telah saya hafalkan ibu Ada anak buta Umur masih belum masuk pada fase balik Menghafal Quran untuk persiapan pulang kepada robnya Dan masih merasa bekalnya kurang cukup Anda kurang apa lagi Mata sehat Telinga jelas Kaki bagus Fasilitas lengkap Semua bisa diakses Kalau sampai puluhan tahun 40 tahun 50 tahun Untuk sekedar baca saja Belum punya waktu Duhai Anda butuh berapa lama lagi untuk mendapatinya Jazak Allahu khayran Jazak Allahu khayran